Paskah menjadi hari kemenangan Yesus Kristus dari kematian. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan dan dosa umat manusia. Adapun kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi kehidupan umat Kristiani. Di dalam Yesus kita sekalian, semua umat manusia dibebaskan untuk hidup yang kekal. Paskah menunjukkan adanya pengharapan bagi orang yang percaya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal atau diingkari. Dan membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Kawan-kawan, aku tidak percaya kalau Yesus sudah mati. Aku melihat beberapa nantara membawa Ia sekeliling kota. Dan Yesus dibawa ke luar kota. Iya. Lalu mereka memaku kaki dan tangannya. Mereka meletakkan salib itu di atas lubang besar agar salib itu berdiri tegak. Dan Yesus pun mati di kayu salib. Aku membantu menolong menurunkan dia dari atas kayu salib. Setelah itu aku mengganti pakaiannya dengan yang baru. Lalu aku mau banyak ke taman di luar kota untuk dikubur. Aku juga di sana waktu itu. Aku melihat para tentara itu menutup lubang kuburan dengan batu yang sangat besar. Dan para tentara itu berjaga di sana. Aduh, sudah dua hari. Tapi aku masih takut. Aku juga. Kamu yakin kubur itu sudah tertutup berapat kan? Taman tempat Yesus dikuburkan. Suasananya sangat hening. Salah satu tentara berdiri dan tentara yang lain duduk di tanah. Tiba-tiba gempa bumi terjadi. Tentara-tentara menjadi sangat ketakutan. Malaikat Tuhan datang dari sorga. Di depan mata para tentara yang dihantui ketakutan. Malaikat tersebut mendorong batu besar yang menutup kubur Yesus. Kubur itu pun terbuka. Seorang tentara badannya bergetar karena ketakutan. Malaikat itu menatap mereka. Dan mereka merasa seperti orang mati. Kemudian suasana pun hening kembali. Aku tidak tahu apa yang dapat kita lakukan. Batu kubur itu sangat besar. Aku mengerti. Aku rasa kita berempat tidak akan bisa menggulingkan batu itu. Mungkin ada seseorang dekat sini yang dapat menolong kita. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada apa? Ada apa? Lihat. Batunya terbuka. Terbuka. Apa maksud kamu terbuka? Ya. Batunya sudah digulingkan. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Malaikat muncul di hadapan para wanita. Dan berkata. Jangan takut. Yesus hidup. Ia bangkit. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dia bangkit. Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Di dalam sini Yesus sudah tidak ada. Kain kafannya ada di sini. Tapi si Yesus tidak ada. Mari kita kembali. Kawan-kawan, Yesus hilang. Apa maksudmu hilang? Batu kuburnya sudah terguling, sudah terbuka. Tetapi kuburnya sudah kosong dan mayatnya sudah tidak ada. Tapi bagaimana mungkin? Wah, aku takut sekali sekarang. Aku juga, kamu yakin batu kuburnya sudah tertutup dengan rapat? Malam itu. Di depan mata mereka. Yesus muncul dan dia berkata kepada mereka. Kenapa kalian ketakutan? Aku Yesus. Lihatlah bekas paku di tangan dan di kakiku. Kalian bisa melihat bekas paku ini. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Demikian ia hidup untuk selamanya. Memberi kehidupan yang baru bagi kita umat yang percaya. oleh kebangkitannya. Oleh kebangkitannya, maut telah kalah. Yesus menang dan memerintah sampai selama-lamanya. Demikianlah persembahan drama sejak Minggu Palmaruh, Jumat Agung, dan Minggu Pasca. Kiranya kita semua diberkati. Iman kita semakin dikuatkan. Glory to God. Glory to God. Amin. Terima kasih. . Terima kasih.